Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin, Bu Bapak, Sudari, Senarkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Selasa 27 September 2022. Pesta Wajib Santo Vincentius de Paul Imam. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51-56. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakubus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka? Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan ini menghantar kita untuk menjadi pribadi yang tahu tujuan hidup. Yang akan membawa kita kepada kepastian langkah-langkah kita. Sehingga kita tidak bingung mau kemana, mana yang harus dipilih, mana yang harus dijalani kalau kita punya tujuan hidup. Di sini Tuhan mengatakan, ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Dia akan menepus dosa-dosa manusia dengan sengsara wafat di kayu salib menjadi tanda kemenangan, menjadi keselamatan untuk kita. Maka Tuhan sungguh mengarahkan tujuannya untuk itu. Nah, semoga kita mau belajar dari Tuhan kita yang sungguh mengarahkan pandang pada tujuan, pada arah hidup yang jelas. Sehingga hidup kita akan menjadi jelas, langkah hidup kita menjadi mantap, hidup kita yang kita jalani dengan penuh keyakinan. Kemarin saya sempat membuat quote dengan kata-kata seperti ini. Saat hidup tak tahu tujuan, langkah hidup menjadi tak pasti, bahkan sering kali tak tahu mana yang mesti dijalani. ketika tujuan hidup itu jelas menjadi arah dan langkah, maka fokus perhatian adalah terwujudnya tujuan dan harapan. Nah, semoga kita mau untuk menentukan arah hidup, mengarahkan hidup kita dengan tujuan yang jelas, sehingga hidup kita sungguh berbuah dan mencapai tujuan. Dan semoga itu kita tekuni. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam, berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapak, Putra, dan Rokudus. Amin. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.